Dan pemirsa musim kemarau yang menimpa Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan situ Cigangsa mengering. Padahal ratusan hektare sawah petani irigasinya tergantung dari situ seluas 7 hektare ini. Para petani pun mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena terpaksa membiarkan padinya yang hampir panen mati mengering. Pemandangan menyedihkan terjadi di situ Cigangsa di desa Campakasari, Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Situ seluas 7 hektare yang selalu menjadi andalan petani untuk mengairi hampir 400 hektare sawah di tiga kecamatan di Purwakarta ini tanpa mengering serta tanahnya mulai retak-retak. Parit pembagi air yang biasanya dialiri air dan mengarah ke sawah petani kini mulai mengering dan dipenuhi sampah plastik. Selain faktor musim kemarau, tingginya andapan lumpur diduga juga menjadi salah satu penyebab percepatan penyusutan ketersediaan air. Mali, salah seorang petani mengatakan pihaknya terpaksa membiarkan padinya yang hampir panen mati karena tidak adanya aliran air dari situ Cigangsa. Dua bulan. Asalnya airnya dari mana? Dari Cigangsa. Cigangsa di mana? Kering. Kering. Mang, kalau kering seperti ini, apa yang dilakukan mamang nih, Mang? Untuk sawahnya? Ya, kudu nama ayahnya panah ayah, cahimah di krisbay. Kudu nama pakai alat, mesin. Harus pakai alat? Ya, topreng. Terus? Alatnya ada? Ya, terus cerita-cerita nggak ada. Akibat tidak adanya ketersediaan air dari situ Cigangsa, para petani di Campaka, pesawahan, serta munjul jaya mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena gagal panen. Meski keringnya situ Cigangsa ini terjadi setiap tahun di musim kemarau, namun belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Dari Purwakarta, Roni Kemuning TV melaporkan.